Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Miss Bebe oke hari ini Miss Bebe mau sharing pengalaman-pengalaman yang masuk ke Miss Bebe ya jadi dulu kan Miss Bebe pernah nge-share tentang tiroid ya, kelainan tiroid nanti ada di deskripsi ya nanti bisa dilihat kelainan hipertiroid, hipotiroid dan itu adalah masalah-masalah yang ternyata banyak sekali terutama wanita ya terutama wanita mempunyai masalah tiroid ada apa sih dengan wanita ya kenapa kok banyak banget info masuk ke Miss Bebe, di WA banyak yang konsultasi saya juga kena hipertiroid saya kena hipotiroid atau gondok sampai ada matanya yang maaf ya matanya itu kayak mau copot itu itu sudah parah nah setelah dianalisa ternyata faktor-faktor hipertiroid atau hipotiroid ini faktor utamanya adalah dari hormon jadi ketidakseimbangan hormon yang mana emak-emak itu kurang bahagia ya ada apa sih emak kok kurang bahagia mungkin terlalu banyak angan-angan akhirnya menyebabkan ketidakbahagiaan dalam hidup yang harusnya banyak bersyukur banyak-banyak bersyukur sudah diberi suami yang sudah bersuami yang sudah punya anak disyukuri punya anak yang sudah punya calon suami disyukuri yang belum juga disyukuri bisa masih bisa pergi kemana-mana tanpa ada beban gitu kan ya jadi intinya semua harus bersyukur karena faktor utama dari hormon ini adalah rasa ketidaksekurang menyebabkan stres gitu ya teman-teman jadi kebanyakan kalau emak-emak yang sudah punya anak itu pasti masalah utamanya sama anak yang anaknya ngeyelah anaknya susah diatur anaknya hiperaktif atau anaknya yang tidak aktif jadi semua dijadikan masalah gitu loh anaknya yang hiperaktif masalah yang hipoaktif masalah yang normal-normal nakal biasa juga masalah nah itu berarti karena ketidaksyukuran kita sebagai manusia gitu ya banyak banyak yang diantara kita ya teman-teman belum punya anak sudah sampai puluhan tahun satu tahun dua tahun tiga tahun bahkan sampai puluhan tahun ya kemudian yang sudah punya anak ya cobalah disyukuri punya anak gak gak bisa A gak bisa B setidaknya masih bisa diatur masih bisa di ajari masih masih diberikan kesempatan untuk mempunyai seorang anak gitu ya berusaha juga berusaha juga bersyukur dan bersyukur itu saat ini bersyukur itu saat ini rasa-rasanya susah dilakukan memang ya apalagi dengan sekarang sosmed yang bersliweran tiktok instagram kemudian youtube gitu ya yang banyak memamerkan memamerkan dari kecantikan keputihan eh maaf maksudnya kulit putih yang gak putih jadi stres pengen putih yang belum punya mobil stres gimana caranya punya mobil yang belum punya rumah stres yang apa namanya belum punya rumah yang masih ngontrak stres gitu jadi memang saat ini banyak orang stres ya teman-teman ya karena itu kita sering lihat media sosial tiktok instagram youtube dan tidak bisa menata hati pada akhirnya kita jadi stres sendiri juga juga sama pasangan misalnya kita lihat di tiktok di instagram di youtube pasangan si A ih mesra banget ya pasangan si B enak ya punya suami itu kaya ganteng baik hati dan tidak sombong kita jadi nengok suami kita eh seandainya ya aku punya suami kayak dia pasti seperti itu ya gak mak ya masalahnya sebenarnya ada di diri kita sendiri tidak tidak dari orang lain ya jadi intinya kita sendiri yang bisa menata hati kita dan lain-lain oh ya ini muka mis B karena ada ring led ya jadi jangan dibayangkan mukanya secantik ini semulus ini ya nah ini dia sering lihat yang putih-putih itu jangan gampang tergiur lah ya jangan gampang tergiur mungkin pakai filter atau lampu dan lain-lain yang penting sehat aja lah gitu ya gak usah macem-macem gak usah macem-macem lah nanti malah mukanya jadi rusak banyak juga pasien Miss Bebe yang umur 30 tahun selai hitamnya sudah banyak karena di waktu mudanya di umur sudah SMP ya dari SMP itu sudah pakai pemutih gitu mukanya pengen putih glowing di usia 30 sudah banyak flag hitam mungkin itu ya dari Miss Bebe jadi emak-emak saat ini ayolah kita lebih banyak bersyukur aja sih itu masuk Miss Bebe sendiri ya jadi kelainan hormon itu faktor utamanya dari ketidaksyukuran kalau garis bawah dari Miss Bebe ya ketidaksyukuran banyak angan-angan pada akhirnya jadi stres hormon tidak seimbang hormon tidak seimbang tiroidnya bermasalah menstruasinya bermasalah sering marah-marah dan lain-lain gitu oke tetap semangat emak-emak yang kece yang punya anak anaknya jangan dimarahin terus ya sampai jumpa di video selanjutnya